Pemerintah Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang menyerahkan bantuan hewan ternak berupa hewan kambing, traktor dan bibit pohon kegabung kelompok tani, Gapoktan, di aula kantor desa. Penyerahan bantuan program ketahanan pangan dan hewani kepada Gapoktan dihadiri Camat Lewiliang dan BPD Desa Lewiliang. Kepala Desa Lewiliang, Haji Iman Nurhaiman mengungkapkan sesuai peruntukannya bahwa anggaran dana desa, 20 persennya digulirkan ke program ketahanan pangan nabati dan hewani. Sebelum bantuan program ketahanan pangan digulirkan ke Gapoktan, pihak desa mengelar musdes. Hasil musdes tersebut disepakati bersama bahwa bantuan program ketahanan pangan disesuaikan dengan kebutuhan Gapoktan yang ada di wilayah. Di antara bantuan traktor bagi petani, kambing, bibit pohon. Iman menambahkan adanya program ketahanan pangan dari pemerintah pasca pandemi, tentunya bisa meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat, khususnya para petani yang ada di desa Lewiliang. Berikut sambutan daswara sulanjana sarjana hukum, camat kecamatan Lewiliang. Iman main pakai, main pegang, main gunakan tidak bisa. Jadi harus ada pelatihan dulu kepada operator khusus, pemegang, tiap kelompok siapa yang ditunjuk untuk bisa menggunakan secara benar operasional dan perekonomian. Nah apa untuk tadi, tadi disepakati Pak Camat, untuk pelatihanmu sendiri akan ada di dari desa atau dari kecamatan? Harusnya dari desa. Jadi desa itu menyerahkan itu sudah dengan paket sebetulnya, walaupun tidak ada programnya, ini harus dilaksanakan. Tapi tadi saya tanyakan beberapa dari kompok KPH, kompokan itu ada yang bisa memasai. Jadi dia nantilah yang akan transfer kelompok di dalam bagaimana mengoperasikan sebuah traktor. Tapi dikoordinasikan oleh sebuah siap. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Nah, Bapak, disini penerima bantuan dari tempat desa berupa apa-apa? Berupa apa-apa? Amin. Bapak itu kelompok kalau, Pak? Kelompok 75. Berapa ekor, Pak? Yang diterima oleh Bapak-Bapak? Empat ekor ya? Harapan apa ke depannya gimana, Pak? Ya, menurut-menurutkan sekitar lain. Bapak, banyak selesai semualah. Oke, ini balik. Ucapan Bapak kepada pemerintah atau pemerintah desa yang memberikan bantuan kepada Bapak gimana? Terima kasih banyak-banyaknya buat kepala desa, buat Bapak sama, semuanya, masyarakat yang sedang mendukung. Nama Bapak, nama Lengkot sama RTR ini. Pak, untuk kami yang ada penerima ini, Pak, deskripsi penerimaannya, apa aja nih, dari pemerintah yang memberikan itu gimana, Pak? Ya, ya sih, bagai warga, manusia, dengan adanya pemerintah ini kan, ya. Terutama kepala desa Rpuyang, Haji Iwan Reman, dan staf-staf yang lain lah. Dengan adanya pemerintah ini, insya Allah, buat kedepannya, saya sebagai kelompok, petani, akan berusaha lebih memajukanlah peternakan di desa Rpuyang. Mudah-mudahan bisa berkembang minyak lah yang diberikan nih, ambing, 4 lingkar ya. Mudah-mudahan ya, itulah berkas semuanya buat burah, semuanya. Nah, dalam satu kelompok ini ada berapa? Ada 8 kalau nggak salah ya. 8 diurang sih ada 8 kayaknya. Cuman, ini diisi-isi. Kebanyakan orang lah, Pak, kita, mbak. Tadi kan 8 orang ya. Tadi kan dalam kelompok-kelompok orang, ngelain kambing 4 orang. Kambing 4 ekor. 4 ekor, itu cara membaginya, apa langsung satu di kelompok kan? Ya, terutama di satu kandang. Kita ya urus ya, giliran lah, yang pikir ada waktu, buat terus, buat ngasih makan. Ya. Tapi, pendampingannya lu sebenarnya? Pendampingannya ke? Berarti ya, laluan jadi. Ya, laluan, ya. Sebenarnya saya bukan ketua kelompok, saya sebagai pendara. Nah, ketua kelompok ada di sana. Pendampingannya ya, saya minta setiap ketua. Gimana, terus ke depannya, weh. Oke, Pak. Oke, siap, saya enggak tahu masalah peternakan di awal. Mudah-mudahan saya bisa lebih lemah. Oke, terima kasih. Dari kantor desa Lewiliang, kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Kasti Warso melaporkan.